Sosok Argyan Arbirama diketahui temperamental dan sulit diatur diungkap pemilik kontrakan, Yaya, 72. Kontrakan Yaya di Jalan Belacus, Gang Hadout RT04 RW05 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok menjadi lokasi pembunuhan sadis tersebut. Informasi yang dihimpun, Argyan Arbirama sering bergonta ganti pacar yang membuatnya dicap sebagai tlaiboy kampungan. Menurut saudara-saudaranya yang barusan tadi anak itu enggak bisa diatur, terus pacarnya banyak, ungkap Yaya. Pelaku bersama ibunya telah menempati kontrakan tersebut selama kurang lebih satu setengah bulan. Yaya menjelaskan kepribadian pelaku yang yang temperamental dan sulit dinasehati oleh orang tuanya. Temperamennya anaknya kecil pendiam, kaya Yaya di lokasi. Diketahui, korban berstatus mahasiswi yang tinggal di Jakarta Barat. Kaila Rizky Andini mendatangi kontrakan pelaku pada Kamis, 18 Januari 2024, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kiala mengendarai sepeda motor datang ke tempat kontrakan yang disewa Argyan bersama ibunya, Fredrichka Theodora. Jadi jam 1 siang itu si perempuan nyamperin laki-laki anaknya ibu Vina, sapaan Fredrichka, pacarnya lah, saya juga enggak lihat siapa, kata Yaya. Ia pun tidak melihat lagi keberadaan korban setelah mahasiswi itu masuk ke dalam kontrakan. Namun, sekira pukul 15 WIB, Yaya sempat mendengar suara rintihan tangisan meski tidak diketahui sumbernya. Jam 3 sore kedengeran ada suara perempuan nangis-nangis gitu tapi enggak begitu jelas, ini anak kecil atau bukan, ungkapnya. 5 menit usai terdengar tangisan, Argyan Arbirama terduga pelaku pergi meninggalkan kontrakan menggunakan motor. Usai Argyan meninggalkan kontrakan, suara korban tidak lagi terdengar sampai akhirnya Yaya kaget mendapati kabar adanya korban tewas. Tapi setelah dia, aa, keluar suara perempuan itu enggak kedengaran lagi, hanya suara motor saja yang keluar, pungkasnya. Sementara, motor metik korban terparkir di depan kontrakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!